Pertengahan tahun 2020 ini, Polygon merilis Premiere 5 untuk model tahun 2021. Apa saja yang berubah? Ini dia. Model tahun 2021 ini ada beberapa perubahan yang akan kita temukan dari versi tahun sebelumnya. Nanti kita akan sama-sama melihat apakah perubahan yang dilakukan Polygon terhadap Premiere 5 ini cukup signifikan atau hanya ubahan yang nanggung. Oke kita bahas satu-satu. Pertama dari harga, dibanding tahun sebelumnya, ada kenaikan Rp 250.000 atau tepatnya jadi Rp 4.750.000. Kira-kira dengan naiknya harga yang hanya Rp 250.000, ekspektasinya seperti apa? Kedua, grafis. Yap, grafis untuk versi tahun 2021 ini dibikin lebih cerah dengan perpaduan warna light grey dan kuning stabilo. Disensi masalah selera, tapi saya lebih suka grafis yang tahun sebelumnya, lebih kalem dan berwibawa. Yang ketiga dari spesifikasi. Oke sekarang kita coba cari apakah ada spesifikasi yang berubah. Kita cek dari framenya. Ternyata masih berbahan alloy atau alutek dan secara geometri itu tidak ada perubahan. Bahkan fitur internal kabelnya masih setengah alias belum seluruhnya. Aduh, sayang banget ya. Sayang banget poligon gak bikin masuk semua kabel-kabelnya ke dalam frame. Mahal kali ya biaya ngebolongin frame. Inti forknya dia pakai santur XCM dengan panjang travel 120mm dengan fitur lockout. Di sektor ini tidak ada perubahan dari yang sebelumnya. Bannya masih sama pakai entity mid ukuran 27,5 dengan lebar 225. Seatpost dan saddle dari entity. Kita intip shifternya. Versi tahun sebelumnya pakai Shimano Altus 3x9 speed. Nah untuk versi tahun 2021 ini jadi 2x9 speed. Dan masih pakai Altus. Wah kalau gitu langsung intip groupsetnya deh. FD nya itu pakai Altus dual chainring 22x36 tit. Untuk RAD nya yang sekarang pakai Alivio 9 speed. Kalau yang versi sebelumnya itu 9 speed nya pakai Asera. Naik satu level ya. Untuk remnya sudah hidrolik dan masih menggunakan take through dengan rotor 160. Untuk selengkapnya ini daftar perbandingan Premiere 5 model tahun 2021 dengan tahun 2020. Terima kasih sudah menonton! Nah, bagaimana? Nah, apakah sesuai dengan ekspektasi mentemen sekalian? Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah subscribe, like, dan komen. Kita bertemu di video selanjutnya. Oh iya, kalau mau tahu ada sepeda apa saja yang direview oleh channel ini, buka aja playlistnya dan lihat di playlist review sepeda. Siapa tahu ada sepeda yang kalian cari di situ.